Kamar dagang dan industri Kabupaten Batubara memberi bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana angin puting beliung di desa ujung kubu kecamatan Nibung Hangus, Batubara. Tak hanya itu, tim Kadin berbagi juga menyalurkan bantuan kepada jamaah rumah Sulok Torikot Naksa Bandiah. Ketua Kadin Batubara, Oke Faisal Abdul Jalil melalui tim Kadin Berbagi memberikan bantuan berupa paket sembako, minyak goreng, gula, susu kaleng, dan beras. Bantuan tersebut diberikan langsung tim Kadin Berbagi, Yani Loli Sastra, Burhan Saleh, Ahmad Yani bersama tim Kadin lainnya yang menyambangi rumah warga pasca diterjang angin puting beliung kemarin. Tim Kadin Berbagi, Burhan Saleh menyebut sebanyak 10 rumah warga yang terdampak diberi bantuan paket sembako secara merata. Nantinya tim Kadin akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk perbaikan rumah warga yang terdampak terjangan angin puting beliung. Ya hari ini kami tim Kadin Berbagi, kita berkunjung ke desa ujung kubu mengunjungi saudara-saudara kita ada yang kemarin baru terkenal musibah angin puting beliung. Sementara kita kunjungi, kita kasih motivasi, kita kasih bantuan sembako. Kita berharap saudara-saudara kita ini bisa tabah, sabar, menerima kemudian ini. Dan Kadin Batubara akan berkoordinasi dengan dinasar kait. Minta bantuan buatulah pak, kami yang tak mampu, apapun tak ada rumahnya aja lah punya kami pak. Itu pun kami mencari lagi bini pak, bukan sia-sia kami pak. Lagi karena nyisik lidi. Selain itu, di hari yang sama, tim Kadin Berbagi juga menyalurkan bantuan sembako kepada jemaah rumah suluk Torikot Naksabandiah yang berada di Kecamatan Talawi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Taufik Nusantara TV melaporkan.